Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saya bisa mulai upload lagi ya teman-teman Dan selamat datang untuk teman-teman yang baru saja bergabung di video ini Di channel youtube saya dan selamat datang Semoga kalian bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat di dalam video kali ini Nah untuk kali ini kita akan sedikit memberikan informasi ataupun Mengupdatekan nih cana asiatika ya teman-teman Cana asiatika WS Pure Eh WS ya WS Bukan Pure sih kayaknya karena ini WS nya itu gak begitu banyak ya Karena gak begitu banyak tetapi udah Mulai sedikit ada yang terlihat tuh di bagian kepala ya Di bagian kepala sudah mulai terlihat Meskipun gak begitu putih ya teman-teman Dan di video kali ini untuk Saya akan membagikan untuk pola makannya Pola makan yang saya berikan selama ini ke ikan cana asiatika WS ini teman-teman Agar mungkin untuk menjaga proporsional badan Ataupun agar si ikan ini bisa terlihat lebih kontrong Tetapi untuk kekontrongan ikan ya Kekontrongan ikan cana asiatika ini Sudah termasuk genetik ya teman-teman Jadi sudah termasuk genetik mungkin Dan tidak bisa diunggul-unggulkan ya Karena memang genetik itu Ataupun gen yang membawa ikan ini kontrong itu Sudah patent Ataupun salah satu syarat untuk mendapatkan ikan cana asiatika Asiatika yang kontrong yaitu dari genetik ikan tersebut Oke teman-teman Selanjutnya saya akan membahas untuk pakan harian ya Pakan harian yang sering saya gunakan Selain pelet ya teman-teman Selain pelet apa aja Kalau pelet saya gunakan pelet yang seperti ini ya Saya gunakan peletnya yang seperti ini Yang mengandung banyak pigment warna hitam Untuk tujuannya untuk memekatkan ya teman-teman Untuk memekatkan warna hitam pada cana asiatika Nah seperti ini untuk peletnya Kalian bisa gunakan pelet black darker Ataupun menggunakan pelet produk dari Apa itu? Si asiatika goblin itu ya teman-teman Si asiatika goblin Dan masih banyak lagi untuk produk-produk Untuk khusus untuk asiatika ya Cana asiatika Oke dan selanjutnya untuk pakan hidup Kalau pakan hidup sih kalian bisa gunakan cangkrik ya Kalau gampangnya cangkrik Untuk memekatkan warna hitam ya Warna hitam pada dorsal ataupun Badan si asiatika tersebut Dan untuk menjaga pola makan Juga penting ya untuk jaga pola makan Itu penting Karena kalau kalian jaga pola makan itu Nanti ikannya akan terlihat Enggak kurus ya tetapi profesional itu Badannya itu enggak begitu gemuk Dan tidak begitu ramping Jadi sedang-sedang aja tetapi enak untuk Dilihat ya Jadi nanti Anal dan dorsalnya itu juga akan terlihat Lumayan kontrong gitu ya teman-teman Selanjutnya ini untuk teman-teman yang sering bertanya Bang untuk pakan hidupnya apa bang Selain cacing tanah ataupun Selain udang itu apa bang Untuk cana asiatika Jadi selain udang ataupun cangkrik Ataupun cacing Kalian bisa gunakan ini teman-teman Jadi gunakan Ulat hongkong teman-teman Ulat hongkong itu juga Lumayan bagus ya untuk ikan cana asiatika Untuk spot cana asiatika juga Kalau memang genetiknya bagus Dengan pakan seadanya pun Nanti juga akan Tumbuh ya spot putih Ataupun Kontrong gitu ya teman-teman Secukupnya saja untuk pemberian pakannya Jadi misalkan pagi 1 atau 2 Dan sorenya pun 1 atau 2 Nah seperti itu ya Seperti ini yang saya lakukan teman-teman Untuk ngetreatment ataupun Memelihara cana asiatika yang Ada di rumah saat ini Untuk settingannya ya teman-teman Untuk settingan sekarang ini Saya gunakan Menggunakan pasir Malang hitam Dan backgroundnya itu warna putih Dan sekarang saya kombinasikan Dengan akar sepertinya Kayu tenggelam ya teman-teman Kayu tenggelam Untuk variasi aja Agar lebih Lebih Apa ya Lebih Mungkin lebih enak ya Untuk di Display teman-teman Apalagi kalau Kemarin pas habis lebaran itu Cocok sekali untuk di ruang tamu ya Pasti banyak orang-orang yang bertanya Itu ikan apa Ikan apa Ikan apa gitu ya Karena di daerah saya ini Ikan cana belum begitu familiar ya teman-teman Apalagi Dengan cana-cana yang memiliki warna Ataupun Corak-corak yang Beraneka ragam ya Tidak hanya cana limbata ya Karena limbata itu Familiarnya di desa saya ya Limbata Ataupun kutes ya Kutes sawah Itu yang paling familiar Tetapi untuk jenis-jenis pulkera asiatika Ataupun Cana maru itu masih jarang ya Yang memelihara Paling Yang memelihara itu Anak-anak kecil ya Yang Sempat main di tempat saya Yang Sempat Kipo-kipo juga Untuk Jenis ikan-ikan sana Ataupun Harga ikan sana Untuk dipelihara Jadi untuk Jenis-jenis yang seperti ini Itu masih jarang ya Di tempat saya itu Masih jarang yang punya Oke ya teman-teman Mungkin sekian dulu Untuk video Yang bisa saya Bagikan kali ini Dikarenakan Disini terhadap Pengganggu yang itu Si pocil tuh 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 Pagi-pagi Sudah beraksi Nah oke ya Mohon maaf sekali Apabila Masih banyak kesalahan Ataupun Masih kurang jelas Kalian bisa tanyakan Di kolom komentar Oke Sampai bertemu Di video selanjutnya Dengan Konten-konten Yang lebih menarik lagi Terima kasih Yang sudah menonton Dan Semoga Ikan kalian menjadi Lebih bagus lagi Dari wadah Ikan progresan saya Sampai bertemu Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton